Saat ini, di tengah pulau binatang, di sebuah lembah, tumbuh pohon yang mengjulang tinggi. Seluruhnya berwarna merah, seperti darah, dan tanaman merambat melilitnya seperti naga, terlihat sangat ganas. Tanah hitam ditutupi dengan tulang, padat, semua tulang putih, tampak sangat mengerikan, dikelilingi oleh aura pembunuh yang sunyi dan mematikan. Saat ini, puluhan sosok kuat, seperti kera, muncul satu persatu di puncak bukit, dua atau tiga kilometer jauhnya dari pohon, memandang keluar. Beberapa dari orang-orang ini mengenakan pakaian kamuflase, beberapa mengenakan rompi anti peluru, memegang senjata laser di tangan mereka, dan beberapa memegang senapan sniper dengan granat tergantung di pinggang mereka. Otot mereka menonjol, dan mereka bersenjata lengkap, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Masing-masing dari mereka benar-benar memiliki kekuatan lapisan langit ke-8 atau bahkan ke-9, yang tak terbandingkan kuatnya. Bos, kecerdasan kita memang benar. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan terkejut, ada pohon darah merah di tengah pulau binatang, dan menghasilkan buah darah merah. Dalam satu atau dua hari, itu akan matang. Ya, kali ini kami benar-benar tiba. Itu adalah buah darah merah, dikatakan disiram dengan darah binatang yang tak terhitung jumlahnya, terakumulasi selama 100 tahun sebelum tumbuh. Nilainya luar biasa, satu bernilai 50 juta koin federal. Apa itu uang? Selama kita memakan buah darah merah seperti itu, itu dapat segera membantu kita menembus acu poin bayhui dan mencapai ranah seniman bela diri. Pada saat itu, kita akan dapat melepaskan truki dan hundred steps di Fine Fist. Memang, begitu kita mencapai ranah seniman bela diri, kekuatan grup cita kita akan sangat meningkat, dan kita bisa pergi kemana saja di dunia. Mungkin kita bahkan bisa memasuki kota bulan hitam, merebut sebagian wilayah, dan mengakhiri hari-hari persembunyian dimanapun. Semua orang membicarakannya, terlihat sangat bersemangat. Jika ada polisi di sini, mereka pasti akan terkejut melihat orang-orang ini, karena orang-orang ini semuanya adalah geng kriminal yang dibentuk oleh perampok, pembunuh, dan sebagainya. Mereka dengan senang hati membentuk grup cita, melakukan segala jenis kejahatan, merampok dan membunuh banyak orang di mana-mana, menjadi penjahat yang dicari di federasi, dan reputasi mereka menyebar jauh dan luas, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Tapi penjahat ini, sekarang, muncul di tempat ini, ingin merebut buah darah merah. Bos geng ini bernama Limbao, seorang pria parubaya dengan tubuh yang sangat kuat, mengenakan rompi hitam kecil, memperlihatkan otot seperti baja, di mana terdapat lebih dari selusin bekas luka, sangat ganas. Tidak perlu terburu-buru. Limbao melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, masih ada lebih dari satu hari sebelum buah darah merah matang, jadi kita tidak bisa memetiknya sebelumnya. Jika tidak, efek obatnya pasti akan berkurang lebih dari setengahnya, dan itu tidak layak. Juga, ketika buah darah merah matang, aromanya akan menyebar ribuan mil. Pada saat itu, semua binatang buas di pulau itu akan bergegas untuk memperebutkan buah darah merah. Aku khawatir tempat ini akan menjadi daging. Medan perang penggiling, kita harus siap sepenuhnya. Mendengar ini, pria dengan bekas luka pisau berkata dengan jijik, mereka hanya sekelompok binatang buas tanpa kecerdasan. Bom ini saja sudah cukup untuk mengirim mereka semua ke surga. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup. Untuk rencana ini, mereka telah mempersiapkannya sejak lama. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata ampuh, bom, dan hal-hal lain. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan buah darah merah. Mereka tidak mampu untuk kalah. Karena mereka sangat siap, mereka secara alami memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Bos, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat ini, seorang pria berkacamata yang sekurus monyet berjalan mendekat dengan perangkat elektronik di tangannya. Baru saja, aku mencegah komunikasi radio terdekat. Saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa sedang bergegas. Tujuan mereka sama dengan tujuan kita, pulau binatang. Apa? Semua orang terkejut. Wajah mereka menjadi gelap. Jika pihak lain juga ada di sini untuk memperebutkan buah darah merah, maka hal-hal akan menjadi sedikit merepotkan. Bahkan mungkin ada pertempuran berdarah. Siapa mereka? Mata Limbao mengungkapkan secercah cahaya. Pria berkacamata berkata dengan suara yang dalam, Mereka di sini bukan untuk memperjuangkan buah darah merah. Mereka adalah sekelompok siswa. Mereka tampaknya dibentuk dari sepuluh sekolah biasa di kota Tiansui. Mereka mengirim elit mereka ke pulau binatang untuk melatih. Tentu saja, ada juga guru, penjaga pesawat luar angkasa, dan sebagainya yang menemani mereka. Dia memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Siswa, datang ke pulau binatang untuk berlatih. Pria dengan bekas luka pisau itu mengerutkan kening, sialan. Aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Ini akan merepotkan. Belum tentu, pulau binatang juga sangat besar. Setidaknya seratus ribu kilometer persegi. Memang, para siswa itu ada di sini untuk berlatih. Mereka mungkin tidak memasuki pulau binatang untuk jarak jauh. Lagi pula, mereka hanya pelajar. Mereka tidak bisa mengancam kita. Para siswa tidak perlu khawatir. Yang harus kita takuti adalah para guru yang datang bersama mereka. Mereka adalah ancaman nyata. Orang-orang ini tidak sederhana. Semua orang berdiskusi dengan semangat dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Apa yang perlu ditakuti? Limbao mencibir, kami memiliki bom, senjata, dan senapan sniper. Kami memiliki semua jenis senjata. Bahkan jika Marsial Warrior datang, kami tidak perlu khawatir. Selama dia berani muncul, kita bisa meledakkan kepala Marsial Warrior dengan satu tembakan meski jaraknya 2-3 kilometer. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Tapi jika mereka berani datang dan bertarung dengan kita untuk buah darah merah, kita akan membunuh mereka. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dalam. Ini pasti bandit yang telah membunuh banyak orang. Mereka haus darah dan tanpa ampun. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Pria berkacamata itu berkata dengan suara yang dalam, Saya sangat jelas tentang pelatihan sekolah ini. Dalam keadaan normal, para guru itu akan tetap berada di pesawat luar angkasa dan tidak akan keluar dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah pelatihan siswa. Jika guru mengikuti mereka, itu akan kehilangan arti dari pelatihan tersebut. Jika tidak ada yang besar, mereka tidak akan meninggalkan pesawat luar angkasa. Ini aturannya. Oleh karena itu, kita hanya harus waspada terhadap para siswa itu. Dia mengatakan apa yang dia tahu. Siswa, anak-anak muda yang belum tumbuh. Saat itu, saya juga seorang mahasiswa. Namun, saya putus sekolah karena saya melukai seorang guru dan dikeluarkan. Pria dengan bekas luka pisau itu tertawa sinis, Jika mereka berani datang ke sini, aku harus menunjukkan cinta kepada mereka. Hei hei, ku dengar ada juga gadis yang datang untuk pelatihan kali ini. Ini bagus. Gadis SMA, aku belum pernah mencicipi wanita seperti ini sebelumnya. Memang, gadis-gadis di masa lalu itu semua membutuhkan uang. Kali ini, tidak apa-apa meski kita tidak perlu mengeluarkan uang. Menarik. Mungkin kali ini, akan ada kesenangan lain untuk dimainkan. Sekelompok bandit tertawa sinis. Mata mereka mengungkapkan kilatan yang sangat berbahaya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Limbao melambaikan tangannya, segera bersiap-siap. Jika ada kesalahan, aku akan mengupas kulitmu. Ya, Kapten. Banyak bandit menggigil dan tidak berani berbicara lagi. Mereka tahu betapa menakutkannya Kapten mereka. Jika mereka membuatnya tidak bahagia, dia pasti akan membunuh mereka di tempat. 82. Beberapa jam kemudian, pesawat ruang angkasa akhirnya tiba di Pulau Binatang. Kami telah tiba di Pulau Binatang. Dengan deru, sosok Kapten Luo Jian sekali lagi muncul di layar lebar. Dia berkata, sebentar lagi, bawa barang bawaanmu dan pergilah ke Pulau Binatang. Kamu akan tinggal di sini selama lima hari, dan pesawat ruang angkasa kami akan kembali ke tempat ini dalam lima hari. Ketika waktunya habis, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus kembali. Boom gelombang-gelombang. Pesawat ruang angkasa perlahan mendarat di pantai di Pulau Binatang. Dengan sekejap, pintu pesawat ruang angkasa terbuka, memperlihatkan tangga baja untuk para siswa turun. Washu 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 Dalam beberapa menit, siswa dari sepuluh sekolah turun dari pesawat luar angkasa dan segera meninggalkan pesawat luar angkasa. Para kru dan guru tidak mengikuti mereka. Sejenak, ada satu hingga dua ratus orang berdiri di pantai. Mereka semua membawa tas, koper, dan sebagainya. Swash Pada saat ini, pesawat luar angkasa naik ke langit dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Itu meninggalkan Beast Island dan terbang menuju Pulau Hiburan terdekat sebagai tempat peristirahatan sementara. Bagi para siswa, lima hari ini adalah waktu pelatihan, tetapi bagi para guru dan kru di pesawat luar angkasa, itu adalah hari libur. Mereka tidak akan tinggal di tempat terpencil seperti Pulau Binatang. Lagipula, mereka tidak ada hubungannya di Pulau Binatang. Mereka hanya perlu mengemudikan pesawat ruang angkasa kembali lima hari kemudian untuk menjemput para siswa kembali ke kota Tiansui. Banyak siswa melihat pesawat luar angkasa pergi dan merasakan kehilangan. Saat ini, hanya mereka yang tersisa. Ini karena tempat ini pada dasarnya adalah pulau terpencil, jauh dari benua, sunyi dan tak berpenghuni. Siaping melihat ke arah bagian dalam pulau. Di depannya ada hutan lebat dengan tanaman rimbun di mana-mana. Di kejauhan, ada gunung, sungai, dan lembah. Dari waktu ke waktu, raungan binatang terdengar dari kedalaman hutan, membuat jantung seseorang berdebar. Semua siswa yang hadir dapat merasakan aura yang sama sekali tidak sesuai dengan kota baja. Ini adalah aura primordial. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Bahkan jika mereka berteriak minta tolong, tidak ada yang peduli. Ayo pergi. Yang pertama pergi adalah sekolah menengah ke 88 kota Tiansui. Churong memimpin. Dia memimpin timnya ke timur laut, terpisah dari kelompok utama, dan menuju ke kedalaman hutan. Karena uji coba ini adalah kompetisi, tidak mungkin semua siswa tetap bersama. Mereka harus berpisah. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang yang tinggal bersama, siapa yang akan membuat binatang buas diburu? Melihat hal tersebut, orang-orang dari sekolah lain juga berpencar, dengan sengaja pergi ke arah yang berbeda untuk menghindari tabrakan satu sama lain. Ayo pergi. Jiang Yaru berkata kepada Xiaoping dan yang lainnya. Siong Batian berkata, lupakan saja, aku tidak ingin tinggal dengan orang ini. Dia memelototi Xiaoping dan berbalik untuk pergi, diikuti oleh Goldman Sachs, Tao Yun, Hong Yu, dan 16 atau 17 orang lainnya. Orang-orang ini sepertinya sudah lama membicarakan hal ini dan memutuskan untuk pindah bersama. Mereka tidak berencana untuk tinggal bersama Xiaoping, jadi yang tersisa hanyalah Xiaoping, Jiang Yaru, dan Su Erkin. Sepertinya kita terisolasi. Xiaoping meratap, dunia ini terlalu gelap. Ini pasti perundungan legendaris. Tiran pantatku, bukankah itu salahmu karena menimbulkan masalah di mana-mana? Jiang Yaru dengan sedih memelototi Xiaoping, dan izinkan saya memoreksi satu hal. Andalah yang diisolasi. Kami tidak. Xiaoping memandang Su Erkin dan bertanya, apakah kamu tidak ikut dengan mereka? Saya sudah membentuk tim dengan Yaru. Selain itu, saya bukan tipe orang yang suka bergerak dalam kelompok. Dua atau tiga orang sudah pas, kata Su Erkin dengan tenang. Dia tampaknya tidak peduli tentang orang lain pergi. Baiklah. Xiaoping mengangkat bahu, lalu ke mana kita harus pergi sekarang? Pertama cari tempat yang ada sumber air dan tempat tinggal. Itu yang paling penting. Jiang Yaru tampaknya benar-benar siap. Bagaimanapun, kita harus tinggal di pulau binatang selama lima hari. Akan merepotkan jika kita tidak memiliki markas. Su Erkin menyarankan, baru saja ketika saya berada di atas kapal, saya melihat sebuah gunung di depan kita. Sepertinya itu adalah sumber aliran kecil yang jatuh dari gunung. Mungkin kita bisa pergi ke gunung itu dan menggunakan tempat itu. Sebagai markas kami. Rencana mereka sangat sederhana. Mereka hanya perlu mencari tempat tinggal. Kemudian, mereka bisa menggunakan pangkalan itu sebagai pusat dan menyebar untuk berburu binatang buas di sekitarnya. Baiklah, aku tidak keberatan. Siaping mengangguk. Maka, rombongan tiga orang itu langsung berjalan ke arah timur dan memasuki hutan. Tapi tidak lama kemudian, Siaping menemukan sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Secara mengesankan, itu adalah Hansan dari SMA Adil dan yang lainnya. Ada total 11 atau 12 dari mereka. Mata mereka berkedip, mengungkapkan cahaya berbahaya. Siaping dan yang lainnya segera menjadi waspada, berpikir bahwa orang-orang ini akan bergerak. Tetapi mereka menemukan bahwa orang-orang dari Raites High School ini tampaknya tidak berniat menyerang mereka. Mereka hanya mengikuti di belakang mereka. Kemanapun mereka bertiga pergi, Hansan dan yang lainnya sepertinya mengikuti. Mereka tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, hanya tergantung di belakang mereka seperti hantu, menghantui mereka. Apa yang orang-orang ini coba lakukan dengan mengikuti kita? Zu Erkin mengerutkan kening. Dia merasa sangat tidak nyaman diikuti seperti ini. Seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang penguntit. Jiang Yaru dengan dingin mendengus. Jangan khawatir tentang itu. Selama mereka menimbulkan masalah, kita tidak perlu memperhatikan mereka. Dia memelototi Xiaoping dengan sedikit kesal. Masalah ini disebabkan oleh bajingan ini. Hati-hati, ada binatang buas yang keluar dari depan. Xiaoping telah melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengamati hutan di sekitarnya. Dalam sekejap, dia menemukan bahwa sepertinya ada pergerakan di hutan di depan mereka. Aura menakutkan menyebar. Wuss. Dalam sekejap mata, pepohonan bergetar seperti embusan angin. Dalam sekejap, empat atau lima serigala hutan menyerbu dari balik pepohonan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Tubuh mereka ditutupi otot dan keempat anggota badan mereka adalah cakar yang tajam. Mereka menggaruk tanah, memancarkan aura haus darah dan kejam. Hati-hati, mereka serigala hutan. Jiang Yaru dengan hati-hati memperingatkan. Dikatakan bahwa mereka adalah salah satu penguasa pulau binatang. Jumlah mereka sangat banyak, kecepatan mereka sangat cepat, dan kekuatan mereka luar biasa. Dengan satu cakar, bahkan sebuah batu akan tercabik-cabik. Jika jumlah mereka mencapai ratusan atau ribuan, bahkan seorang praktisi bela diri akan dicabik-cabik oleh serigala hutan ini. Namun, bahkan jika itu adalah serigala hutan tunggal, kekuatan tempurnya tidak dapat diremehkan. Mereka tidak takut mati saat bertarung, dan sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, mereka dapat memanggil teman. Jika kita tidak segera membunuh mereka, kita akan langsung dikepung oleh serigala hutan. Ekspresinya menjadi serius. Siaping tidak terlalu peduli. Serigala hutan ini memang kuat, tetapi mereka hanya setara dengan murid bela diri di lapisan kelima. Mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Tepat ketika dia akan bergerak untuk membunuh kelima serigala hutan ini, orang-orang dari sekolah menengah kebajikan yang benar yang mengikuti di belakang mereka tiba-tiba bergerak. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka berlari ke depan siaping dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, lima orang melangkah maju dan mengeluarkan pedang panjang mereka. Mereka menampilkan teknik pedang mereka yang luar biasa. Cahaya dingin melintas, sangat akurat dan kejam. Dengan suara puci, pedang panjang itu menembus jantung lima serigala hutan dalam sekejap. Dengan bunyi gedebuk, kelima serigala hutan jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk melawan, kehilangan semua tanda kehidupan. Apa? Jiang Yaru dan Zhu Erkin sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari Rites Virtue High School melakukan hal seperti itu. Mereka bahkan membantu mereka membunuh binatang buas ini. 83. Wuss. Siswa sekolah menengah Zhengde tidak mengatakan apa-apa. Setelah membunuh serigala hutan, mereka dengan cepat bergerak dan membawa mereka pergi. Mereka bahkan tidak melihat kelompok Xiaoping. Ekspresi mereka penuh dengan penghinaan. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Jiang Yaru dan Zhu Erkin bingung. Namun, keraguan mereka segera terpecahkan. Ketika mereka bertiga maju lebih jauh ke dalam hutan, mereka bertemu dengan cita, harimau, dan bahkan beruang hitam. Para siswa sekolah menengah Zhengde secara pribadi membunuh semua binatang buas dan mengambil semua bangkainya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kadang-kadang, bahkan sebelum kelompok Xiaoping menemukan binatang buas di sekitarnya, siswa sekolah menengah atas yang adil akan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Seperti pengawal yang setia, mereka benar-benar membasmi binatang buas. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Sore harinya, rombongan Xiaoping telah berjalan lebih dari 100 km. Pada akhirnya, mereka berhenti di sebuah ruang terbuka di dalam hutan untuk beristirahat, duduk di samping sebuah batu besar. Hansan dan yang lainnya duduk tidak jauh dari kelompok Xiaoping. Mereka tampak lelah dan memutuskan untuk mendirikan kemah di ruang terbuka ini. Mereka mengeluarkan peralatan dapur dan bahkan kantong tidur. Maka, mereka mulai memanggang di tempat. Bahan-bahannya secara alami adalah binatang buas yang baru saja mereka bunuh. Setelah menambahkan bumbu, minyak, dan garam, aroma harum tercium. Mengerutu gelombang-gelombang. Segera, perut Jiang Yaru dan Zhu Erkin membuncit. Mereka belum makan sepanjang hari. Mereka bahkan tidak punya air untuk diminum, dan mereka telah berjalan sangat jauh. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak lapar. Sialan, orang-orang ini terlalu hina. Zhu Erkin menggertakkan giginya. Dia akhirnya mengerti apa yang coba dilakukan oleh siswa sekolah menengah atas yang adil. Mereka membantu mereka membasmi binatang buas bukan untuk melindungi mereka, tetapi untuk membuat mereka kelaparan sampai mati. Karena mereka tidak bisa membawa makanan apapun dari pesawat, satu-satunya makanan yang bisa mereka temukan adalah di Beast Island. Secara alami, daging binatang adalah makanan terbaik. Awalnya, mereka bisa memburu binatang buas ini untuk makan malam. Tetapi dengan campur tangan siswa sekolah menengah atas, mereka belum menemukan satu pun mangsa sampai sekarang. Semua itu telah direnggut oleh mereka. Mereka benar-benar memainkan trik kecil seperti itu. Jiang Yaru juga sangat marah. Namun, dia harus mengakui bahwa metode pihak lain sangat menjijikan. Bagaimanapun, mereka masih manusia. Mereka pasti membutuhkan makanan untuk mempertahankan energi harian mereka. Jika mereka tidak makan, tidak peduli seberapa kuat kultifasi seni bela diri mereka, mereka tidak akan mampu mengerahkan banyak kekuatan tempur. Hanya dalam satu sore, mereka sangat lapar sehingga tidak ada lagi energi yang tersisa. Jika mereka harus menunggu satu hari lagi, atau bahkan dua hari, mereka mungkin tidak punya pilihan selain menyerah pada percobaan ini dan dibawa kembali ke pesawat luar angkasa, menjadi bahan tertawaan. Saat itu, mereka mungkin benar-benar menjadi orang pertama yang pingsan karena kelaparan di persidangan. Kamu cukup pintar. Mata siaping berkedip. Dia harus mengakui bahwa pihak lain telah memukul kepalanya. Terlalu sulit menemukan makanan di tempat terpencil seperti pulau binatang. Satu-satunya cara adalah membunuh binatang buas itu. Tapi sekarang, jalur ini diblokir. Bahkan buah-buahan liar di sepanjang jalan telah disapu bersih oleh orang-orang ini. Mereka sangat kejam. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan pingsan karena kelaparan dan kehilangan semua kekuatan mereka. Pada saat itu, mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat ini, perkemahan sekolah menengah Zhengde. Haha, lihat mata orang-orang itu. Mereka pasti pingsan karena kelaparan. Seorang siswa sekolah menengah Zhengde tertawa bangga. Mereka belum makan banyak sepanjang hari, dan mereka telah menempuh jarak ratusan kilometer. Bahkan jika seorang ahli seni bela diri memiliki fisik yang kuat, mereka tidak akan mampu menahannya. Dia telah mengamati reaksi siaping dan yang lainnya. Hehe, kamu bisa tahu hanya dengan melihat mata mereka. Mereka tidak sabar untuk menerkam kita dan merebut daging kita. Bisakah mereka merebutnya? Jika mereka berani datang, kami akan memberi mereka pelajaran dan memukul mereka sampai setengah mati. Bahkan jika kami melaporkannya kepada guru, kami punya alasan. Saya jamin bahwa kami akan memberi mereka pelajaran. Harusku katakan, rencana kakahan sangat brilian. Mereka diurus tanpa usaha apapun. Ini baru permulaan. Mari kita buat mereka kelaparan untuk hari lain dan mereka akan tahu betapa kuatnya kita. Banyak siswa berdiskusi dan memandang siaping dan yang lainnya dengan mengejek. Mereka semua sangat bangga dengan diri mereka sendiri, memperlakukan masalah ini sebagai permainan yang menarik untuk dimainkan. Huff. Hansan mendengus dingin dan memandang siaping dengan jijik. Bocah malang ini ingin bertarung denganku. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Hanya dengan sedikit trik, dia akan berada di ambang kematian. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari tiga hari, dia pasti akan berlutut di hadapan kita dan memohon belas kasihan. Ketika saatnya tiba, kita bisa mempermalukan mereka dengan kejam. Ini adalah hasil dari menyinggung perasaanku, Hansan. Dia mengepalkan tinjunya, penuh percaya diri. Siswa lain hanya bisa mengangguk. Tanpa makanan untuk dimakan, bahkan ahli senibela diri akan mati kelaparan dalam tiga hari. Jika mereka tidak memohon belas kasihan, apakah mereka akan menunggu kematian? Jelas, kali ini, siaping pasti sudah mati. Jiang Yaru dan Zu Erkin juga mendengar tawa dari sekolah menengah Zengde. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Mereka tahu bahwa pihak lain pasti menertawakan dan mengejek mereka. Sial, aku tidak percaya kita tidak bisa memburu binatang buas itu. Zu Erkin menggertakkan giginya. Sementara mereka sedang makan, kita akan pergi mencari mangsa. Kita pasti akan menemukannya. Jiang Yaru menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Mereka punya nomornya. Mereka dapat dengan mudah mengirim lima atau enam orang untuk mengikuti kita. Beberapa akan makan, beberapa akan menonton, dan mereka akan bergiliran beristirahat. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Jelas bahwa mereka telah mengeraskan hati mereka untuk mengacaukan kita. Mendengar ini, Zu Erkin menatap kosong. Dia sangat tidak mau. Apakah kita akan dimakan oleh bajingan itu? Jiang Yaru juga tidak punya pilihan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tidak ada cara untuk bertarung. Bukankah itu hanya makan? Tidak ada apa-apa. Tidak perlu berburu binatang buas. Xiaoping berkata dengan ringan. Apa? Zu Erkin dan Jiang Yaru sama-sama tercengang. Mereka tidak tahu apa maksud Xiaoping. Makan sebanyak yang kamu mau. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoping mengeluarkan banyak makanan dari tasnya. Ada domba panggang, sapi, babi, hamburger, pizza, ham, dan bahkan makanan penutup. Itu adalah barisan yang mempesona. Segera, udara dipenuhi aroma yang kaya, membangkitkan cacing di perut mereka. Ini, ini. Sudut mulut Jiang Yaru berkedut. Dari mana kamu mendapatkan semua makanan ini? Zu Erkin juga tercengang. Mereka tahu bahwa ketika mereka turun dari kapal, pemeriksaannya sangat ketat. Tidak ada makanan yang bisa dibawa keluar, bahkan air pun tidak. 84. Itu rahasia. Petik 2. Xiaoping tersenyum tipis. Karena dia telah menggunakan poin agro sistem untuk menukar makanan ini, harganya juga sangat murah. Satu titik agro sudah cukup untuk satu porsi. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan apapun tentang hal semacam ini. Rahasia. Jiang Yaru dan Zu Erkin sama-sama penasaran. Mereka tidak mengerti bagaimana orang ini menurunkan makanan dari pesawat ruang angkasa dengan keamanan yang begitu ketat. Xiaoping mengangguk. Ya, itu rahasia. Tentu saja, jika kamu tidak mau makan, aku tidak akan memaksamu. Saya akan makan. Mendengar ini, baik Jiang Yaru maupun Zu Erkin langsung berkata, perut mereka sudah kempes karena lapar, jadi mereka tidak peduli bagaimana Xiaoping mendapatkan makanannya. Singkatnya, mereka harus mengisi perut mereka terlebih dahulu. Jadi mereka segera mengambil makanan dan mulai makan. Xiaoping juga mengambil kaki domba dan menggigitnya. Dan tindakan Xiaoping dan yang lainnya segera diperhatikan oleh orang-orang di sekolah menengah atas yang adil. Seorang siswa berseru, lihat, bajingan itu mengeluarkan banyak makanan dari bungkusnya. Astaga, ada domba, sapi, ham, pizza, hamburger. Astaga, bahkan ada minuman. Apakah mereka di sini untuk jalan-jalan? Wajahnya menjadi hijau, menunjukkan ekspresi iri, cemburu, dan kebencian. Mustahil. Murid lain berteriak, bukankah kapten mengatakan bahwa tidak ada makanan yang boleh dibawa keluar dari pesawat luar angkasa. Ada beberapa siswa yang berusaha menyembunyikannya, tetapi mereka ditangkap oleh guru di tempat dan diberi pelajaran. Bahkan ketika meninggalkan pesawat luar angkasa, ada pemindaian laser. Makanan apapun yang disembunyikan di tubuh tidak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin anak itu membawa makanan itu turun dari pesawat luar angkasa? Dia menatap dengan tercengang pada cara siaping dan yang lainnya makan, merasa sangat bingung. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Anak itu melewati pintu belakang. Seorang siswa gemuk berkata dengan marah, mengandalkan uang dan kekuasaan keluarganya, dia meminta para guru untuk memberinya perlakuan khusus dan membiarkan orang ini diam-diam membawa makanan. Ada yang bertanya, tapi bukankah anak ini siswa SMA 95? Murid-murid di sekolah itu semuanya miskin. Bagaimana dia bisa punya uang untuk menyuap para guru? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Mungkin orang ini mengenal kapten dan memiliki persahabatan dari generasi sebelumnya, jadi dia pergi melalui pintu belakang. Kalau tidak, dari mana makanan itu berasal? Mahasiswa gendut itu berteriak. Memang, jika kapten tidak disuap, dia tidak akan bisa melakukan ini. Kapten itu terlihat seperti anjing. Aku tidak menyangka dia menjadi sampah seperti ini. Dia disuap dengan uang. Ini adalah realitas dunia ini. Mereka yang tidak memiliki uang dan kekuasaan semuanya ditangkap dan dipukuli sampai mati, sementara mereka yang memiliki uang dan kekuasaan bebas dan tidak terkekang, dengan sengaja melanggar semua jenis aturan sosial dan lolos begitu saja. Kemerosotan moral dunia semakin parah. Bagaimana orang bisa seperti ini? Anda akan tersambar petir jika selalu menggunakan pintu belakang. Sekelompok siswa dari sekolah menengah Zhengde mengertakkan gigi karena marah. Tak satupun dari mereka membawa apapun saat mereka diusir dari pesawat luar angkasa. Hanya dengan berburu binatang buas dan memetik buah-buahan liar mereka bisa mendapatkan makanan. Namun, anak ini membawa banyak makanan dari pesawat ruang angkasa. Dia tidak perlu bekerja keras untuk menikmati semua jenis makanan lesat. Perilaku seperti ini sangat tidak tahu malu. Apalagi mereka semua adalah siswa manja yang tidak mengerjakan tugas apapun. Biasanya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dapur. Orang bisa membayangkan rasa makanan yang mereka bakar. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan koki biasa. Dengan kata lain, itu cukup baik sehingga mereka bisa makan. Mustahil bagi mereka untuk merasakan kelesatan. Pada saat ini, aroma lezat melayang dari sisi siaping. Tampaknya mengandung lebih dari sepuluh jenis bumbu. Aroma menyerang lubang hidung mereka dan merangsang selera mereka. Itu membuat para siswa dari sekolah menengah zeng de gila. Jelas, makanan ini dimasak oleh koki kelas atas. Kakak Han, mereka punya makanan sekarang. Apa yang kita lakukan tidak berguna, kata seorang siswa dari sekolah menengah zeng de dengan cemberut. Awalnya, mereka ingin memaksa pihak lain untuk menundukkan kepala dan membuat mereka setengah mati kelaparan. Namun, mereka tidak menyangka mereka benar-benar membawa makanan. Tidak perlu bagi mereka untuk pergi keluar dan berburu. Pada akhirnya, semua yang mereka lakukan menjadi lelucon. Siswa lain memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka sangat cemberut. Mereka bisa membayangkan bahwa bajingan tercela siaping pasti menertawakan mereka di dalam hatinya. Ini tidak berguna. Hansan mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Aku tidak percaya dia membawa begitu banyak makanan dari pesawat ruang angkasa. Kita harus tinggal di pulau binatang selama lima hari. Ada tiga dari mereka. Bahkan jika pria itu benar-benar membawa makanan, itu pasti tidak akan cukup untuk lima hari. Paling-paling, mereka akan menghabiskannya dalam dua hari. Tinggal tiga hari lagi, tanpa makanan, akan sulit bagi mereka. Dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana rencananya bisa gagal begitu saja? Ya, saudara Han benar. Bahkan jika kita tidak bisa membuatnya kelaparan sampai mati, kita akan memastikan dia tidak mendapatkan satu butir pun. Ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak akan bisa berburu seekor binatang pun. Aku khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan. Sekelompok siswa dari sekolah menengah Zhengde mengertakkan gigi. Benar saja, keesokan harinya, para siswa dari sekolah menengah Zhengde terus mengikuti kelompok siaping. Mereka tampaknya tidak santai sama sekali, seolah-olah berencana untuk mengikuti mereka sampai akhir persidangan. Bajingan ini, mereka benar-benar tidak akan pergi. Jiang Yaru sangat marah. Dia awalnya mengira karena mereka bertiga punya makanan, para siswa dari sekolah menengah Zhengde akan mundur. Dia tidak berharap mereka menjadi lebih agresif. Jika ini terus berlanjut, dia dan Curong mungkin akan kalah bersaing. Jangan khawatir. Ekspresi siaping sangat tenang. Ayo lanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Aku tidak percaya mereka sekuat itu. Begitu mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat, mereka pasti mati. Ingin membasmi semua binatang buas di hutan tanpa membiarkan satu pun hidup membutuhkan kekuatan mutlak. Tapi semakin dalam mereka pergi ke hutan, semakin menakutkan binatang yang mereka temui. Bahkan jika siswa dari sekolah menengah Zhengde sangat kuat dan semuanya elit, mereka masih kekurangan kekuatan untuk menghadapi binatang buas yang semakin kuat dan banyak. Mendengar ini, Jiang Yaru dan Zhu Erkin sama-sama mengangguk. Mereka juga merasa cepat atau lambat, orang-orang ini tidak akan bisa bertahan. Hem. Tiba-tiba, mata siaping berkilat. Kekuatan spiritualnya merasakan bayangan hitam berkelap-kelip di pepohonan di kejauhan. Itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kera. Jelas, bayangan hitam ini juga diperhatikan oleh para siswa dari sekolah menengah Zhengde. Itu binatang buas. Bunuh itu. Perintah Hansan. Segera, salah satu siswa mengeluarkan busur dan anak panahnya. Dia mencabut panah dan menembakkannya dengan kecepatan ekstrim. Sangat akurat, panah mengenai bayangan hitam dalam sekejap. Ah. Tanpa diduga, bayangan hitam itu mengeluarkan teriakan sedih, diikuti dengan suara cipratan darah. Apa? Bayangan hitam ini bukan binatang buas, tapi manusia. 85. Tidak, tidak mungkin, apakah aku membunuh seseorang? Siswa dengan busur dan anak panah itu menggigil dan wajahnya pucat. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya dan bingung harus berbuat apa. Siswa lain dari sekolah menengah Zhengde saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak menyangka ada orang lain di pulau tak berpenghuni ini. Selain itu, gerakan pihak lain sangat licik dan sunyi, wajar jika disalahartikan sebagai binatang buas. Wuz. Dalam sekejap mata, lima atau enam sosok muncul di kejauhan hutan, sangat cepat, dengan momentum yang dahsyat, dan tiba-tiba muncul di depan siaping dan yang lainnya. Salah satunya adalah pria paruh bayah botak. Dia melihat lengan kanannya terkena panah, berdarah, dan wajahnya ganas. Dia melirik siswa di sekitarnya dan meraung, siapa itu? Bajingan mana yang berani menembakku dengan busur dan anak panah? Kamu. Kamu mau mati. Katakan padaku, apakah kamu ingin mati? Dia meraung seperti harimau yang mengaum, mengandung gelombang suara yang mengerikan, menunjukkan kekuatan tirani dari surga kedelapan seni bela diri, dan tiba-tiba menekan Hansan dan yang lainnya. Bukan hanya karena suara pihak lain keras, tetapi juga karena selusin orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Semuanya mengenakan rompi merah kecil dan jaket anti peluru, memperlihatkan otot yang kuat dan tato yang ganas. Yang terpenting, mereka benar-benar membawa senjata api, granat, dan bersenjata lengkap. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Jelas, orang-orang ini telah membunuh orang. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, orang-orang ini jelas memiliki aura pembunuh yang tidak biasa. Mata siaping berkedip, dia juga merasa bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka tampaknya lebih ganas daripada tokoh-tokoh dunia bawah di Black Moon City. Aku, aku minta maaf. Siswa dengan busur dan anak panah itu gemetar dan berkata, aku, aku tidak bermaksud begitu. Dengan keras, pria parubaya botak itu melangkah maju dan menamparnya. Tiba-tiba, siswa itu ditampar ke tanah, bahkan salah satu gigi depannya terbang keluar, bercampur darah. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tamparan ini. Jika maaf berhasil, kalau begitu, untuk apa kita membutuhkan polisi? Dia menatap siswa yang jatuh ke tanah dengan mencibir. Para siswa sekolah menengah zeng deketakutan setengah mati. Kapan mereka pernah bertemu orang yang begitu kejam yang menyerang tanpa berkata apa-apa? Itu sama sekali tidak masuk akal. Apakah kamu tidak akan sedikit berlebihan? Dan sebagai pemimpin kelompok siswa ini, Hansan menguatkan dirinya dan melangkah maju. Dia menatap pria botak itu dan ingin menyuarakan pendapatnya. Bang! Dalam sekejap, salah satu pria mengambil senjata laser dan melepaskan tembakan ke paha Hansan. Peluru menembus kakinya dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Hansan mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa lawannya akan begitu kejam dan begitu cepat? Bahkan di hadapan senjata laser, dia tidak punya cara untuk membela diri. Tiba-tiba, dia memeluk pahanya dan berguling-guling di tanah. Rasa sakit yang hebat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah merasakan sakit seperti itu selama 18 tahun hidupnya. Para siswa sekolah menengah Zhengde semuanya terkejut dan ketakutan. Terlalu banyak, dia baru saja mencoba membunuhku dengan panah, dan aku baru saja menamparnya. Anda mengatakan bahwa saya terlalu banyak. Sekarang, apakah Anda masih menganggap saya terlalu berlebihan? Katakan saja, apakah menurutmu aku terlalu berlebihan? Pria botak itu tersenyum ganas dan menatap Hansan dan yang lainnya. Sekelompok pria juga mencibir. Mereka memandang orang-orang di sekolah menengah Zhengde seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Moncong hitam diarahkan ke mereka. Tampaknya jika ada yang berani bergerak, mereka akan langsung menembak dan membunuh mereka. Hansan tidak berani berbicara sama sekali. Banyak keringat dingin muncul di dahinya. Dia akhirnya mengerti bahwa kelompok orang ini hanyalah penjahat. Mencoba berunding dengan mereka hanyalah mendekati kematian. Kamu, siapa kalian? Ini adalah pulau tak berpenghuni. Bagaimana Anda muncul di sini? Seorang siswa sekolah menengah Zhengde mau tidak mau bertanya. Pria botak itu tersenyum tipis. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengenalku. Aku dari grup Cita. Meskipun mereka adalah kelompok bandit yang sangat terkenal, mereka hanya terkenal di kalangan polisi. Kebanyakan orang biasa tidak mengenal mereka. Lagi pula, orang biasa sudah mengkhawatirkan hidup mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka memiliki waktu luang untuk memperhatikan hal-hal lain? Apa, Anda dari grup Cita? Bukankah ini grup bandit yang sangat terkenal akhir-akhir ini? Mereka telah melakukan segala macam kejahatan dan membunuh banyak orang. Baru-baru ini, tampaknya karena perampokan harta karun, 16 orang tewas dan 10 luka-luka. Sekarang mereka sedang diburu oleh polisi. Bagaimana Anda muncul di sini? Seorang siswa terkejut. Dia sepertinya pernah mendengar tentang reputasi grup Cita. Mendengar ini, siswa lain terkejut lagi dan lagi. Kelompok orang ini benar-benar bukan orang baik. Mereka sebenarnya semua buronan penjahat. Usus Hansan menghijau karena penyesalan. Jika dia tahu bahwa ada sekelompok orang yang kejam di kedalaman hutan, dia tidak akan mengikuti bajingan siaping yang tidak tahu malu ini ke sini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Setelah jatuh ke tangan kelompok penjahat ini, bagaimana dia masih bisa hidup? Menarik. Kamu cukup berpengetahuan sebagai murid. Bagaimana kamu tahu tentang kami? Mungkinkah reputasi kita sudah terkenal? Ria Botak dan yang lainnya sangat terkejut. Siswa itu gemetar dan berkata, ayah saya adalah seorang polisi. Jadi begitulah adanya. Sekelompok orang tiba-tiba menyadari. Pantas saja bocah ini begitu akrab dengan grup citah. Ternyata karena latar belakang keluarganya. Jika ayahnya adalah seorang polisi, maka tidak aneh baginya untuk mengetahui informasi serupa. Setiap utang memiliki debitur, saya tidak berharap menemukan putra seorang polisi. Keberuntungan kami sangat baik. Ria Botak itu memandang siswa itu dengan ekspresi ganas. Melihat tatapan ganas seperti itu, siswa itu takut sampai ingin buang air kecil. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Identitas ayahnya sebagai seorang polisi sangat bertentangan dengan bandit-bandit itu. Dapat dikatakan bahwa ada dendam antara kedua belah pihak. Sekarang dia telah jatuh ke tangan kelompok bandit ini, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Jangan, jangan bertindak sembarangan. Guru kita ada di dekat pulau ini, dan ada juga ahli bela diri. Jika kita menekan tombol bantuan dan guru datang untuk menyelamatkan kita, kamu pasti akan mati. Mahasiswa itu tergagap. Ria Botak itu tertawa dan berkata, agaknya, beberapa dari kalian baru saja menekan tombol bantuan secara diam-diam. Izinkan saya bertanya, apakah guru Anda datang untuk menyelamatkan Anda sekarang? Ekspresi jijik muncul di wajahnya karena mereka telah memasang sejumlah besar pengacau informasi di dekat pulau untuk mencegat transmisi sinyal bantuan. Mendengar ini, ekspresi seseorang berubah drastis karena sejak sekelompok orang ini menyerang Hansan, dia terus-menerus menekan tombol bantuan, tetapi sampai sekarang, tidak ada tanggapan dari arloginya. Dengan kata lain, sinyal terdekat pasti telah dicegat oleh kelompok penjahat ini, dan tidak ada informasi yang dapat dikirimkan. 86. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir sekarang. Para siswa sekolah menengah Zheng de jatuh ke dalam suasana hati yang putus asa. Bahkan jika mereka adalah anak-anak dari keluarga yang kuat, bahkan jika mereka memiliki masa depan yang cerah dan bakat yang luar biasa, bagi para penjahat ini, itu hanyalah seekor anjing. Kotoran. Para pembunuh ini sama sekali tidak peduli dengan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa takut dengan latar belakang keluarga mereka? Latar belakang mereka. Dengan kata lain, jika perlu, para pembunuh ini tidak segan-segan membunuh mereka. Sialan, ini semua salah bajingan siaping. Kita benar-benar dibunuh olehnya. Jika orang ini tidak berjalan sembarangan dan masuk jauh ke dalam hutan, bagaimana kita bisa bertemu dengan kelompok pembunuh ini? Sekelompok siswa sekolah menengah Zheng de sangat sedih dan marah. Mereka sangat menyesalinya. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan memperhatikan siaping. Tapi sekarang mereka dibawa ke situasi putus asa oleh orang ini dan jatuh ke tangan kelompok pembunuh ini. Jika mereka masih bisa bertahan setelah itu, itu akan menjadi berkah. Bagaimanapun, mereka adalah siswa. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari kelompok seniman bela diri ini di lapisan surgawi ke-8 dan ke-9 dengan banyak senjata pada mereka. Jika mereka benar-benar berani melawan, mereka akan dibantai dalam konfrontasi tatap muka. Wajah Hansan pucat, dan dia menyalahkan dirinya sendiri secara ekstrim. Jika bukan karena keinginannya dan mengikuti bajingan siaping ini, dia tidak akan memasuki tempat berbahaya ini. Kini, karena sebuah kecelakaan, semua siswa sekolah menengah Zheng de harus mati di pulau tak berpenghuni ini. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan dan masa depan yang cerah, lalu kenapa? Jika mereka mati, itu hanya mayat, bahkan kentut pun tidak akan tersisa. Hei, sepertinya kamu tahu situasimu. Pria botak itu tersenyum, nasib burukmu bertemu dengan kami. Tidak, itu seharusnya beruntung. Lagi pula, guru seperti kami sulit ditemukan bahkan jika kamu punya uang. Jika ada kesempatan untuk memberimu pelajaran, itu pasti akan menguntungkanmu tanpa henti. Semua pembunuh lainnya memiliki wajah yang ganas, menatap kelompok siswa ini dengan sedikit kedinginan di mata mereka. Para siswa sekolah menengah Zheng de sedang tidak ingin tertawa. Jatuh ke tangan kelompok pembunuh ini, mereka hanya merasakan keputusasaan, keputusasaan tanpa akhir, dan kepanikan di hati mereka. Tapi pertama-tama, mari kita beri pelajaran kepada beberapa gadis sekolah menengah. Ini adalah pelajaran untuk orang dewasa. Aku jamin kamu akan mengingatnya seumur hidupmu. Tria botak itu dengan rakus memandangi gadis-gadis dari sekolah menengah Zheng de. Gadis-gadis dari sekolah swasta seperti ini memiliki wajah cantik dan sopan santun. Yang paling penting, mereka memancarkan aura awet muda, yang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para wanita yang sering bergaul. Penjahat itu biasanya bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan hidup seperti anjing. Bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk bertemu wanita seperti itu? Sekarang setelah mereka bertemu satu, mata mereka dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan hasrat yang tak tertandingi. Segera, wajah beberapa gadis dari sekolah menengah Zheng de menjadi pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka tahu bahwa jika mereka jatuh ke tangan penjahat ini, mereka pasti akan menderita siksaan yang tidak manusiawi. Mereka semua memandang siswa laki-laki di samping mereka dengan mata memohon. Namun, semua siswa di sekitarnya menundukkan kepala dan menghindari tatapan satu sama lain, merasa sangat bersalah. Setelah menyaksikan kekuatan penjahat tadi, siapa yang berani menonjol? Baru saja, Hansan menonjol dan salah satu kakinya patah. Ini menjadi pelajaran baginya. Meskipun mereka teman sekelas, hubungan mereka belum tentu baik. Paling tidak, itu bukan pada level menjadi teman hidup dan mati. Mereka hanya kenalan, bagaimana mereka bisa menukar hidup mereka untuk orang lain. Belum lagi, dalam situasi seperti ini, bahkan jika mereka menukar hidup mereka, itu mungkin tidak berpengaruh. Segera, gadis-gadis itu putus asa. Mata mereka mengungkapkan ketidakberdayaan. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan dan sikap sombong yang tak tertahankan seperti sebelumnya. Bos, menurutku kedua gadis di sana tidak buruk. Salah satunya sangat segar dan memiliki temperamen dunia lain. Bahkan primadona sekolah dari sekolah menengahku tidak bisa dibandingkan dengannya. Salah satu penjahat tertawa nakal dan menatap Jiang Yaru. Wus. Segera, sekelompok penjahat memperhatikan Jiang Yaru. Mata mereka langsung menyala. Bahkan di antara kerumunan gadis, gadis ini sangat luar biasa. Gadis-gadis lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia seperti bangau di sekawanan ayam. Tidak buruk, tidak buruk. Gadis ini tidak buruk. Ketika aku selesai bersenang-senang, giliranmu untuk bersenang-senang. Pria botak itu tertawa nakal. Saya orang yang sangat dermawan. Setelah saya makan dagingnya, pasti akan ada sup untuk Anda minum. Terima kasih, kakak. Kelompok penjahat semuanya melakukan bootriking. Hanya apa yang kamu inginkan. Melihat pria botak itu berjalan mendekat, Jiang Yaru mengerutkan kening. Hatinya sangat gelisah. Dia ingin menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, penjahat ini kuat dan membawa senjata. Bahkan sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, kakinya akan dipatahkan oleh satu tembakan. Bahkan seseorang sekuat Hansan, yang berada di lapisan kedelapan murid bela diri surgawi, tidak akan mampu melawan. Wajah Zu Erkin juga sangat pucat. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. He he, apa yang aku inginkan. Sepertinya kau masih perawan. Anda sebenarnya tidak tahu untuk apa saya di sini. Pria botak itu bahkan lebih puas. Jangan khawatir, saya akan mengajari Anda perlahan nanti. Jiang Yaru menggertakkan giginya. Bahkan jika dia harus binasa bersama penjahat ini, dia sama sekali tidak ingin dipermalukan. Tiba-tiba, sesosok berdiri di depan Jiang Yaru. Sekelompok orang sangat terkejut. Melihat ke atas, mereka melihat Xia Ping berdiri di depan Jiang Yaru. Dia dengan samar berkata kepada pria botak itu, kalian adalah grup cita, kan? Beri aku muka dan pergi. Mereka bukan wanita yang bisa kamu sentuh. Jiang Yaru tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Xia Ping akan benar-benar menonjol saat ini. Orang harus tahu bahwa orang-orang dari sekolah menengah kebajikan yang benar biasanya sombong dan sangat sombong. Menghadapi situasi seperti ini, mereka takut sampai kehilangan bola. Mereka hanya ingin menjadi burung unta dan meringkuk di tanah. Tapi sekarang, pria bejad tak tahu malu ini benar-benar berani keluar. Para siswa dari sekolah menengah kebajikan yang benar mencibir di dalam hati mereka. Anak ini keluar, tapi apa gunanya itu? Setelah keluar, dia masih dipermalukan oleh para penjahat ini. Dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, namun dia masih berani menonjol dan bertindak seperti pahlawan. Dia terlalu bodoh. Han San juga memandang rendah dirinya di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa anak ini akan berakhir dengan baik. Jika dia membuat marah para penjahat ini, bahkan kepalanya akan diledakkan. Dia tidak bisa lebih mati. Memberimu wajah. Mendengar ini, pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu ini siapa? Anak presiden, Anda ingin saya memberi Anda beberapa wajah. Mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Dan kamu masih mengatakan bahwa mereka bukan wanita yang bisa aku sentuh. Jadi bagaimana jika aku menyentuh mereka? Apakah kamu akan menggigitku? Begitu dia selesai berbicara, dia memandang siaping dengan jijik. Tangannya terulur, ingin meraih jiang yaru. Tetapi pada saat ini, siaping tiba-tiba bergerak. Seperti ular beludak, dia merobek udara dan mengubah telapak tangannya menjadi pedang. Snakevis, viper keluar dari lubangnya. Bang! 87! Eh gelombang-gelombang! Seluruh tubuh pria botak itu membeku. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya, ketakutan, dan kengganan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah ini akan berani menyerangnya. Selain itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh dalam sekejap. Itu bukan salahnya. Serangan siaping terlalu cepat, seperti ular berbisa yang sedang berburu mangsa. Selain itu, dia tidak waspada sama sekali. Dia hanya berjarak 2 meter dari siaping. Dengan jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat, bagaimana dia bisa memblokirnya? Dengan bunyi gedebuk, tubuh besar pria botak itu jatuh ke tanah seperti menara besi. Dengan suara keras, debu beterbangan dan darah menetes ke tanah, membuatnya merah. Aku berkata, jika kamu bergerak, kamu akan mati. Siaping dengan acu tak acu memandangi tubuh pria botak yang jatuh itu. Kamu tidak mendengarkan, jadi kamu mati. Ini, ini, para siswa sekolah menengah adil semua tercengang. Perubahan semacam ini terlalu menakutkan, terlalu mengejutkan. Siapa sangka orang ini berani menyerang? Apalagi, begitu dia menyerang, dia tanpa ampun. Dalam sekejap, dia membunuh pria botak itu dan menghancurkan hatinya. Metode semacam ini, kekejaman semacam ini, bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Hansan juga tercengang. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan berpikir bahwa Siaping akan berani melakukan hal seperti itu. Jiang Yaru dan Zu Erkin juga tercengang. Mereka juga tidak mengira bahwa Siaping akan begitu kejam. Tanpa ragu-ragu, dia membunuh penjahat itu dalam satu gerakan, tanpa menunjukkan belas kasihan. Bajingan sialan, kau mencari kematian. Melihat pemandangan ini, kelompok penjahat menjadi gila. Melihat saudara mereka dibunuh oleh orang ini dalam satu gerakan, mereka sama sekali tidak tahan dengan pemandangan ini. Bang! Begitu dia selesai berbicara, salah satu penjahat menarik pelatuknya dan secara akurat menembak Siaping. Dia ingin membunuh pria yang penuh kebencian ini dalam satu tembakan dan menembus jantungnya. Namun, kekuatan spiritual Siaping telah menyebar ke segala arah. Dia tahu sekitar 10 meter seperti punggung tangannya. Sosoknya melintas, dan dalam sekejap, dia menghindari tembakan itu. Dengan keras, senjata laser menembak pohon besar di depannya. Di tempat itu, pohon yang sebesar mulut mangkok itu terbelah dua. Begitu saja, ia tumbang, dan lubang di pohon itu hangus menjadi hitam. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tembakan ini. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menghindari tembakan ini. Pria bersenjata itu tidak dapat mempercayai matanya, karena dia juga seorang penembak Jitu, dan akurasinya hampir 100%. Siapapun yang menjadi sasarannya akan mati, tetapi anak ini benar-benar mengelak. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Siaping telah mengembangkan kekuatan spiritualnya dan dapat merasakan sekelilingnya. Meski kecepatannya tidak secepat laser, dia bisa merasakan gerakan penembak, kecepatan penembak menarik pelatuk, sudut tembak, dan sebagainya. Selama dia bisa memahami poin ini, dia akan tahu dari mana laser itu berasal dan menghindar terlebih dahulu. Ini adalah teror dari alam seniman bela diri dan teror mengendalikan energi spiritual. Dapat dikatakan bahwa Jangkrik merasakan angin musim gugur sebelum bergerak. Bahkan jika ada selusin pria bersenjata yang menembak pada saat yang sama, mereka tidak akan dapat membunuh ahli alam seniman bela diri. Bahkan beberapa ahli alam murid bela diri dengan refleks dan insting yang sangat kuat untuk merasakan bahaya bisa melakukan ini. Ini sudah merupakan bentuk awal dari penguasaan jejak kekuatan spiritual. Namun, Siaping bukanlah tipe ahli seperti ini, karena dia sudah menguasai energi mental. Tak satupun dari gerakan penjahat ini yang bisa lolos dari pemindaian energi mentalnya. Tinju Bangau, Bangau terbang melonjak. Saat penjahat itu menembak, Siaping mengelak dan seluruh tubuhnya berubah menjadi burung Bangau terbang. Dalam sekejap, dia tiba di samping penjahat itu, mengubah tangannya menjadi paru burung Bangau, dan mematuknya dengan paksa. Dengan keras, kecupan ini menghasilkan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Dalam sekejap, itu meledak di tenggorokan penjahat. Dengan suara puci, darah berceceran di mana-mana seperti air mancur. Ugelombang-gelombang-gelombang-gelombang, mata penjahat itu melebar, memperlihatkan ekspresi ngeri dan kengganan. Dia menutupi lehernya yang sudah bocor dan jatuh ke tanah, mati. Sialan, bunuh dia, tembak dia sampai mati. Empat penjahat yang tersisa terkejut dan marah. Dalam sekejap mata, dua rekan mereka telah dibunuh oleh anak ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua akan menjadi gila karena marah. Mereka mengambil senjata mereka dan ingin menembak dengan liar. Bang! Tanpa menunggu mereka bergerak, Siaping menginjak tanah dengan satu kaki, seperti gajah liar yang menginjak tanah. Getaran yang mengerikan terjadi dalam radius seratus meter. Tanah bergoyang, dan bahkan beberapa pohon tumbang. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Beberapa batu di sampingnya hancur, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bagaimana mungkin keempat penjahat itu mengharapkan ini? Mereka tiba-tiba tertangkap basah dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Wuss! Siaping meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengambil dua atau tiga batu. Begitu saja, dia melemparkannya, menembus udara dan mengeluarkan suara menusuk yang tajam. Dalam sekejap, tiga dada penjahat itu tertusuk. Ah! Mereka menjerit dan jatuh ke tanah begitu saja. Yang tersisa kaget dan marah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lima rekannya dibunuh oleh lawan. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Situasi tragis seperti ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak dapat membayangkannya. Sialan! Karena kamu ingin membunuhku, maka mari kita mati bersama. Penjahat menjadi gila. Dia sebenarnya ingin menarik granat di pinggangnya dan meledakkannya di tempat. Dia ingin mati bersama. Semua orang terkejut. Mereka semua tahu betapa mengerikannya granat ini. Tampaknya disebut granat getar, dan secara khusus digunakan untuk menghadapi monster dengan pertahanan tirani. Begitu granat semacam ini meledak, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter akan terpengaruh dan rata dengan tanah. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Saat ini, Jiang Yaru, yang berdiri di belakang, bergerak. Gerakannya seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba bergerak, dan telapak tangannya yang putih seperti giyok menepuk ringan. Bang! Bang! Sebuah ledakan terdengar di udara. Tamparan itu mendarat di punggung penjahat. Dalam sekejap, tulang punggungnya hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya dikirim terbang seperti peluru meriam. Dia terbang lebih dari 10 meter, menabrak tiga atau empat pohon berturut-turut sebelum akhirnya berhenti. Tetapi ketika dia akhirnya berhenti, paru-parunya telah hancur berkeping-keping. Dia sudah mati. Ini? Ini? Sekelompok siswa sekolah menengah kebajikan benar semua terkejut. Mereka ketakutan setengah mati. Gadis ini terlihat sangat lemah, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kejam begitu dia menyerang. Itu adalah kehidupan. Tidak heran dia adalah pacar siaping yang tidak tahu malu ini. Mereka berdua pada dasarnya adalah orang yang sama. Hansan, yang kakinya patah, juga sedikit gemetar. Bukankah agak tidak pantas mengejar wanita seperti ini? Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin dipukuli setengah mati. Siaping juga sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka Jiang Yaru menjadi begitu ganas begitu dia menyerang. Dia tidak memiliki penghalang psikologis sedikitpun. Setelah membunuh satu orang, Jiang Yaru juga sedikit ketakutan. Tetapi dalam situasi seperti itu, tidak ada cara lain. Entah penjahat ini mati, atau mereka mati. Tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Anda-anda gelombang-gelombang 88 Hei, hei gelombang-gelombang Pada saat ini, suara kasar keluar dari komunikator. Botak, bagaimana situasi di pihak Anda? Jawab aku, jawab aku segera. Petik 2 Semua orang menahan napas. Mereka kagum. Mereka tidak menyangka para penjahat ini memiliki kaki tangan. Apa yang salah? Baldi, kenapa kamu tidak menjawab? Apakah sesuatu terjadi? Apakah Anda memerlukan cadangan? Suara itu berhenti sejenak, merasa sedikit aneh. Jadi dia bertanya lagi. Bang. Siaping dengan cepat melangkah maju dan menghancurkan komunikator, mengubahnya menjadi pecahan di tempat. Secara alami, suara orang asing itu tidak terdengar lagi. Oh tidak, penjahat ini punya kaki tangan. Sekarang teman mereka telah terbunuh, mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Wajah Jiang Yaru sangat serius. Dia segera memikirkan konsekuensinya. Seorang siswa dari Rites Middle School berkata dengan ketakutan, lapor ke guru, segera lapor ke guru. Ini bukan lagi percobaan, tapi pembunuhan. Jika ini terus berlanjut, kami pasti akan dibunuh. Jangan bercanda, bagaimana kita melapor ke guru. Apakah Anda tidak mencobanya sekarang? Komunikator di jam tangan tidak dapat mengirimkan sinyal, dan guru di kapal tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Belum tentu, pengacau sinyal pihak lain harus memiliki jangkauan tertentu. Selama kita meninggalkan jangkauan ini, kita bisa menggunakan sinyal untuk menghubungi guru. Siapa yang tahu seberapa besar kisaran ini? Jangan lupa, kita sudah menjadi sasaran kelompok penjahat itu. Orang-orang mereka akan menyusul kapan saja. Saya khawatir Anda akan dibunuh oleh mereka bahkan sebelum Anda meninggalkan jangkauan ini. Iya, kelompok penjahat itu bukan penjahat biasa. Mereka bersenjata lengkap dan memiliki granat. Saya khawatir mereka juga memiliki penembak jitu. Mereka dapat membunuh kita dari jarak beberapa kilometer. Jika kita tidak lari, apa yang kita lakukan? Tetap di sini dan menunggu kematian. Banyak siswa ketakutan, benar-benar bingung. Mereka semua hanya pelajar. Kapan mereka pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti itu? Kapan mereka pernah dikejar oleh penjahat seperti itu? Semua orang yang hadir mau tidak mau melihat siaping, karena pria inilah yang baru saja membunuh begitu banyak penjahat dan menyelamatkan mereka. Dalam situasi seperti ini, pendapat yang kuat layak untuk didengarkan. Tidak perlu lari. Siaping berkata dengan acu tak acu, bahkan jika mereka tidak datang, aku akan tetap pergi dan membunuh mereka. Dia sangat jelas dalam satu hal. Di hutan yang kejam, siapapun yang berani membelakangi serigala akan menjadi yang pertama mati. Sebaliknya, mereka yang berani mempertaruhkan nyawanya akan diusir oleh serigala dan serigala. Gila, kamu gila. Hansan memandang siaping seolah-olah dia orang gila dan berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Mereka dari grup cita, grup yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Ada puluhan dari mereka. Semuanya berada di lapisan ke-8 atau bahkan ke-9 dari alam murid bela diri, bersenjata lengkap. Hanya 5 atau 6 dari mereka yang cukup untuk membunuh kita semua, dan kamu masih ingin membunuh mereka. Kamu hanya bisa membunuh orang-orang ini karena mereka meremehkan kami dan ceroboh. Itu sebabnya kamu berhasil. Begitu mereka benar-benar memperhatikanmu, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak akan gila denganmu. Aku ingin mundur dan kembali ke pesawat ulang-alik untuk melaporkan ini kepada guru. Dia mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang. Di hadapan penjahat kejam seperti itu, hanya sedikit dari mereka yang memiliki keberanian. Melarikan diri sudah menjadi keterampilan, tetapi mereka sebenarnya ingin membunuh para penjahat. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Lupakan saja, kalau begitu mari kita berpisah. Jangan ikuti kami lagi. Xia Ping terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Dia melambaikan tangannya dan pergi bersama Jiang Yaru dan Su Erkin. Tunggu, ayo pergi bersama. Saat ini, 3 atau 4 gadis dari sekolah menengah Zhengde juga meninggalkan barisan dan mengikuti mereka. Roland, apakah kamu gila? Anda benar-benar mengikuti kelompok idiot itu. Kamu mau mati. Hansan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa gadis-gadis ini akan membuat keputusan seperti itu. Gadis Roland mencibir, Aku tidak percaya pada kekuatanmu. Jika benar-benar ada bahaya, aku khawatir beberapa dari kami akan menjadi kambing hitam. Jika kami tetap tinggal, kami hanya akan menjadi umpan meriam untukmu. Dua atau tiga gadis lainnya juga mengangguk. Jelas, apa yang baru saja terjadi telah membuat mereka benar-benar melihat karakter Hansan dan yang lainnya. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika di masa damai, ini mungkin bukan masalah besar, tetapi dalam situasi hidup dan mati ini, karakter seperti itu berakibat fatal. Ini, ini. Hansan dan yang lainnya semua menundukkan kepala, wajah mereka sangat malu. Penampilan mereka tadi memang mengerikan. Melihat gadis-gadis ini akan dicemarkan, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Dibandingkan dengan Xiaoping, mereka bukanlah laki-laki. Wuss. Pada saat ini, Xiaoping dan yang lainnya segera pergi. Roland dan gadis-gadis lain juga segera mengikuti. Segera, mereka menghilang dari pandangan Hansan dan melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Kakak Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak laki-laki yang tersisa saling memandang dengan cemas. Mereka hanya bisa melihat satu-satunya pilar pendukung mereka, Hansan. Mereka sedikit bingung. Abaikan para pelacur itu. Ayo pergi. Hansan mengertakan gigi dan memaksa dirinya untuk berdiri. Dia baru saja melakukan beberapa perawatan darurat, jadi dia bisa bergerak untuk sementara. Bagaimanapun, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan beri tahu guru. Karena gadis-gadis itu sudah memutuskan, aku tidak peduli bagaimana mereka mati. Dia memiliki perut yang penuh dengan kemarahan. Kali ini, dia tidak hanya gagal mengacau dengan Xiaoping, tapi dia juga dilukai oleh para preman. Bahkan reputasinya di sekolah pun anjok. Bahkan gadis-gadis yang biasa memujanya memandang rendah dirinya. Sialan, Xiaoping, aku belum selesai denganmu. Hansan mengertakan giginya. Namun, betapapun tidak puasnya dia, dia hanya bisa menahannya untuk sementara. Kalau tidak, jika mereka dikejar oleh para preman itu, mereka akan mendapat masalah. Saat ini, di atas puncak gunung, cita bandit dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Melihat komunikator yang berubah menjadi nada sibuk dan tidak bisa lagi menerima suara apapun, wajah pemimpin Limbao Muram. Karena dia tidak bisa menghubungi bawahannya, bisa dibayangkan bahwa mereka pasti dalam masalah. Bos, tidak ada suara dari sisi baldi. Dia pasti sudah dibunuh. Seorang pria dengan bekas luka pisau menggertakkan giginya. Limbao mengepalkan tinjunya. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak menimbulkan masalah saat ini, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mencari beberapa siswa perempuan untuk bermain dan bersenang-senang. Pada akhirnya, sesuatu terjadi. Meskipun orang-orang itu adalah pelajar, mereka juga ahli seni bela diri. Ada juga beberapa monster dan jenius di antara mereka. Siapapun yang berani meremehkan mereka akan mati. Dia sangat marah. Dia tidak hanya marah karena baldi berani melanggar perintahnya, tetapi dia juga marah karena seseorang benar-benar berani membunuh bawahannya. Bos, kita harus membalas dendam untuk ini. Pria dengan bekas luka pisau mengertakkan gigi. Mereka membunuh orang-orang bandit cita kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka harus membayar dengan darah mereka. Lagi pula, begitu para siswa ini melarikan diri, mereka pasti akan melapor ke guru sekolah mereka. Ketika itu terjadi, mereka akan membawa sekelompok besar orang dan kita akan habis. Kita harus membunuh semua siswa ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Dia memancarkan aura pembunuh. Kamu mengambil tim kecil dan membunuh mereka. Gigi Limbao menunjukkan aura pembunuh yang dingin. 89. Di kedalaman hutan, di dalam gua. Bang-bang-bang. Laser yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke udara, membombardir tanah berlumpur dan menciptakan kawah. Ketika mereka menabrak batu, itu segera hancur berkeping-keping. Hanya dalam waktu singkat, tempat itu hancur berantakan, dan asap kuning mengepul. Sialan, daya tembak para bandit itu terlalu ganas. Ekspresi Jiang Yarusuram, mereka tidak bisa keluar dari gua. Jika mereka berani keluar, mereka akan langsung terkena laser ganas, atau bahkan peluru, dan hancur berkeping-keping. Siaping, Zu Erkin, Roland, dan beberapa gadis lain dari SMA Adil juga bersembunyi di dalam gua. Awalnya, mereka ingin menyergap para bandit, tetapi mereka tidak menyangka gerakan para bandit itu terlalu cepat. Mereka benar-benar dapat menemukan keberadaan mereka dalam sekejap, dan dari jarak beberapa kilometer, mereka sudah menekan mereka dengan senjata. Tidak punya pilihan, mereka hanya bisa bersembunyi di dalam gua dan mempertahankan hidup mereka untuk sementara. Para bandit ini tidak hanya memiliki senjata laser, granat, dan bahkan peluncur roket, kata Zu Erkin dengan suara rendah. Hal yang paling menakutkan adalah mereka memiliki penembak Jitu. Dia hampir 100 persen terkena. Semua orang mengangguk. Ancaman penembak Jitu itu terlalu besar. Dia menembaki mereka dari jarak 4 atau 5 kilometer, dan akurasinya sangat tinggi. Jika bukan karena rasa bahaya siaping yang sangat tinggi, mampu memprediksi arah peluru terlebih dahulu dan menghindar tepat waktu, mungkin dua atau tiga dari mereka akan terbunuh dalam sekejap. Namun meski begitu, mereka hanya bisa bersembunyi di dalam gua, tidak berani keluar. Saat mereka keluar, mereka akan segera menjadi sasaran penembak Jitu yang menakutkan itu, dan kepala mereka akan diledakkan. Tapi terus bersembunyi di dalam gua bukanlah solusi, kata Roland dengan suara rendah. Daya tembak musuh sangat ganas, dan mereka perlahan bisa mendekati gua kita. Saat waktunya tiba, kita hanya perlu mengirim seseorang ke atas dan melempar granat yang kuat ke dalam gua. Mereka akan membunuh kita dalam sekejap. Ekspresi Jiang Yaru dan yang lainnya sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa para bandit menekan mereka dengan senjata karena mereka jauh, tetapi begitu mereka mendekat, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Tapi juga tidak mungkin untuk melawan, karena musuh menggunakan serangan jarak jauh, dan mereka dengan tangan kosong. Bahkan jika mereka ingin menyerang, itu tidak mungkin. Siaping, bagaimana menurutmu? Jiang Yaru menoleh untuk melihat Siaping. Gadis-gadis lain juga memandangi Siaping. Dapat dikatakan bahwa Siaping adalah tulang punggung mereka sekarang. Pikiran apa? Siaping menyentuh dagunya. Penembak Jitu lawan, senjata laser, granat, dan sebagainya memang merupakan ancaman besar. Yang terpenting, dia tidak memiliki metode serangan jarak jauh. Memikirkan hal ini, hatinya tergerak, sistem, apakah Anda memiliki teknik senjata tersembunyi yang bagus? Itu bisa menyerang musuh dari jauh. Tuan rumah. Suara sistem terdengar, ada metode kultivasi yang disebut Nilehead Seven Arrows, yang merupakan metode senjata tersembunyi tertinggi. Ketika dipraktikan secara ekstrim, kekuatannya tidak kalah dengan keterampilan perlindungan tubuh Dark North. Ia menggunakan kekuatan pergelangan tangan yang unik untuk melempar senjata tersembunyi. Ia sangat kuat dan dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika baru mulai berkultivasi, ia masih dapat membunuh musuh dari jarak beberapa kilometer. Jika Anda mencapai alam pencapaian hebat, Anda akan dapat membunuh musuh Anda bahkan jika mereka dipisahkan oleh dunia dan menghancurkan jiwa mereka. Sudut mulut Siaping berkedut. Metode kultivasi ini memang terdengar kuat, tetapi apakah dia mampu membelinya? Memang, Tuan rumah tidak mampu membelinya untuk saat ini. Sistemnya sangat jelas tentang situasi keuangan Siaping, tetapi Anda dapat membeli metode kultivasi tingkat pertama. 2000 poin kebencian, ini pasti sepadan. Oke, aku akan membelinya. Siaping membuat keputusan cepat. Metode kultivasi seperti itu memang yang dia butuhkan sekarang. Jika dia mempelajari metode penanaman senjata tersembunyi ini, bahkan jika dia berada beberapa kilometer jauhnya, dia akan dapat membunuh musuh, jadi dia tidak akan takut dengan senjata di tangan para bandit itu. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, aliran hangat segera mengalir ke dalam pikiran Siaping, dan nyanyian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam hatinya. Tangannya bergerak seperti kupu-kupu, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia mempelajari level pertama dari teknik tujuh panah Nail Head. Luar biasa! Siaping dapat merasakan bahwa setelah mempelajari metode kultivasi ini, kekuatan tangannya tampak dua kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan pergelangan tangannya bahkan lebih tirani. Bahkan dengan jentikan ringan jarinya, dia bisa mengeluarkan batu beberapa kilometer jauhnya. Jika dia menggunakan teknik senjata tersembunyi yang unik, maka kematiannya akan sangat menakutkan. Siaping, ada apa? Jiang Yaru merasa ekspresi Siaping saat ini agak aneh, dan tanpa sadar bertanya. Mendengar ini, Siaping berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu satu hal, jangan khawatir. Jangan khawatir. Semua gadis berkedip, tidak mengerti mengapa Siaping mengatakan hal seperti itu. Jiang Yaru bahkan lebih penasaran, apakah kamu punya cara yang baik untuk menghadapi para bandit itu. Metodenya sangat sederhana. Aku akan keluar dan membunuh semua bandit ini. Siaping berkata dengan ringan. Omong kosong. Hidung Jiang Yaru bengkok karena marah. Metode omong kosong macam apa ini? Jika begitu mudah membunuh para bandit itu, mereka tidak perlu bersembunyi di gua seperti ini. Mereka ingin membunuh semua bandit, tetapi mereka mungkin akan ditembak di kepala oleh penembak jitu musuh segera setelah mereka keluar dari gua. Dia menatap Siaping dengan marah. Kalian bersembunyi di sini, aku akan segera kembali. Siaping tidak menjelaskan. Dengan tamparan keras di tangannya, dia menghancurkan batu di sebelahnya, mengambil segenggam kerikil, memasukkannya ke dalam sakunya, dan keluar dari gua. Siaping, apakah kamu gila? Jiang Yaru dan yang lainnya semua terkejut. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Siaping sangat cepat, dan dalam sekejap, dia telah meninggalkan gua. Pada saat ini, para bandit sedang melihat ke gua dengan mengejek, menarik pelatuknya dari waktu ke waktu. Sinar laser membombardir sekeliling gua, mengintimidasi Siaping dan yang lainnya. Ekspresi mereka sangat santai. Yang memimpin adalah pria berwajah bekas luka. Setelah menerima perintah bos mereka, mereka segera mengikuti perintah dan langsung bertemu dengan Siaping dan yang lainnya. Hei hei, kelompok siswa itu sangat menyedihkan. Mereka harus bertemu dengan kita, para elit dari grup Cita. Mereka semua gadis SMA. Kalian harus lembut. Kalau mereka bukan perempuan, tapi laki-laki, aku pasti sudah menggunakan peluncur roket untuk membunuh mereka. Kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Jika kita bisa menangkap gadis-gadis SMA ini hidup-hidup, kita akan bersenang-senang malam ini. Aku melihat gadis-gadis itu. Mereka semua berkualitas sangat tinggi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan burung bulbul itu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Yang satu dibanjiri ribuan, sementara yang lain baru saja mengalami kebangkitan cinta yang pertama. Rasanya benar-benar berbeda. Sekelompok bandit mencibir, mata mereka bersinar dengan cahaya jahat. Diam. 90. Kakak Sekar, kurasa kamu tidak perlu khawatir. Petik 2 Seorang bandit berteriak, para siswa itu semua tidak bersenjata, dan kami bersenjata lengkap. Tidak peduli seberapa kuat mereka, saya khawatir mereka akan dibunuh sebelum mereka mendatangi kami. Apa yang kamu takutkan? Itu benar, alasan kenapa Baldi dan yang lainnya mati pasti karena mereka ceroboh dan mendekati mereka. Selama kita menyerang dari jarak jauh, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri mereka, mereka tidak bisa menggigit kita. Tangan mereka pasti sangat panjang. Memang kita masih punya penembak jitu di sini. Kita bisa membunuh musuh dari jarak 5 km. Jika ada bahaya, kita bisa langsung menembak mereka di kepala. Kita sangat aman. Sekelompok bandit berteriak, tidak takut sama sekali, tidak menganggapnya serius sama sekali. Nyatanya, pria dengan bekas luka pisau itu berkata untuk berhati-hati, tetapi dia tidak menaruh perhatian pada kelompok siswa ini. Lagipula, mereka semua adalah bandit dengan kekuatan lapisan langit ke-8 atau bahkan ke-9. Mereka bisa membunuh siswa ini dengan tangan kosong. Belum lagi mereka membawa granat, senjata laser, dan senjata lainnya. Jika mereka tidak bisa membunuh siswa ini dengan ini, mereka mungkin juga bunuh diri dengan sepotong tahu, agar tidak menyianyiakan makanan. Namun, dia masih harus mengatakan sesuatu. Dia berkata dengan suara yang dalam, singkatnya, bos memperingatkan kita bahwa kita tidak boleh ceroboh kali ini. Kita harus memastikan bahwa para siswa itu tidak memiliki perlawanan sebelum kita dapat mendekat. Jika ada di antara kalian yang mati karena kecerobohan, jangan salahkan aku. Nada bicaranya sangat keras. Kakak Scar, jangan khawatir, aku akan menembak dan mematahkan tangan dan kaki mereka satu persatu, sehingga meskipun mereka abadi, mereka tidak dapat mengancam kita. Seorang bandit berkata dengan muram. Tampaknya ada seorang pria dalam kelompok siswa itu. Kekuatannya tampaknya bagus. Dia berada di lapisan ke-7 seni bela diri. Sampah, pria itu tidak berguna, bunuh saja dia secara langsung. Itu benar, kita hanya membutuhkan wanita, bunuh semua pria, jangan biarkan ada yang hidup. Beberapa bandit berbicara dan mengeluarkan aura pembunuh, ingin mendekati gua. Hati-hati, ada sosok yang keluar dari gua. Sepertinya dia ingin bertarung mati-matian. Lima kilometer jauhnya, seorang penembak jitu menatap gua dengan teleskop optik sepanjang waktu dan segera menyadari situasi ini. Jadi, dia memberitahu bandit lain tentang berita itu melalui walkie-talkie. Itu murid laki-laki itu. Beberapa bandit juga memperhatikan sosok yang bergegasan, keluar dari gua. Dia secepat cita, tapi wajahnya penuh penghinaan. Apakah kamu mencoba berjuang sebelum mati? Snipper, singkirkan dia. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sebuah peluru mengerikan ditembakkan dari jarak lima kilometer. Kecepatannya sangat cepat, hampir mencapai penghalang suara. Kekuatan peluru seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan kendaraan lapis baja. Jika tubuh manusia terkena peluru ini, itu akan meledak dalam sekejap dan hancur berkeping-keping. Hmm, apakah mereka di sini? Cahaya dingin melintas di mata siaping. Kekuatan mentalnya menyebar ke segala arah, dan dia segera merasakan aliran udara di kejauhan. Sosoknya melintas, dan dia segera menghindari peluru itu. Dengan keras, peluru itu menghantam tanah, langsung membuat lubang dengan diameter 2 hingga 3 meter. Tanah berceceran di mana-mana, dan kekuatan tumbukannya bahkan memecahkan batu di dekatnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya peluru penembak jitu ini. Sialan, dia mengelak. Penembak jitu tidak bisa mempercayai matanya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Dia bisa dengan santai membunuh seorang ahli di atas lapisan kesembilan dari alam murid bela diri, dan dia bisa meledakan kepalanya dengan satu tembakan. Tapi sekarang, siswa itu dengan mudah menghindari pelurunya dan meleset. Oh tidak, orang itu menemukan kita dan berlari ke arah kita, teriak seorang bandit. Bandit berhidung bengkok lainnya berkata dengan nada menghina, lari. Apakah si bodoh itu di sini untuk mati? Kita bisa menembak secara acak dan mengubahnya menjadi sarang lebah dalam sekejap. Apa yang harus ditakuti? Pada saat ini, sebuah batu terbang di udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga benar-benar bergesekan dengan udara di udara, menghasilkan percikan api. Tiba-tiba datang ke sisi bandit berhidung bengkok. Bang! Segera, kepala bandit berhidung bengkok itu ditembus oleh batu, dan kepalanya meledak di tempat seperti semangka. Seluruh tubuhnya perlahan jatuh seperti ini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sebelum meninggal, dia masih mempertahankan postur menarik pelatuknya. Tidak, 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 lima belas tua sudah mati. Dia dibunuh oleh bajingan itu. Sialan! Teriak bandit di samping. Dia sangat marah. Rekannya telah terbunuh tepat di sampingnya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, batu lain terbang, merobek udara. Itu lebih menakutkan daripada peluru penembak jitu. Dengan keras, itu menembus tenggorokan bandit itu. Uh gelombang, uh gelombang, bandit itu menutupi tenggorokannya yang berdarah deras. Matanya menunjukkan ekspresi kengganan dan horor. Sepertinya dia tidak percaya bahwa dia terbunuh seperti ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tertusuk, dan dia sudah mengeluarkan udara. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya jatuh seperti ini, dan tanah kuning diwarnai merah darah. Sialan! Binatang terkutuk itu. Bunuh dia! Tembak dia segera! Snipper! Lakukan! Dua orang lagi dibunuh olehnya. Bajingan itu! Aku harus membunuhnya! Bunuh dia! Bandit yang tersisa benar-benar gila. Mereka sangat sombong sebelumnya, mengira mereka bisa membunuh Siaping dan yang lainnya. Mereka bahkan berencana untuk menikmati beberapa siswi SMA. Rencananya sudah siap. Namun siapa sangka sebelum rencana dimulai, dua di antaranya tewas. Bang! 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 Tiga batu lainnya terbang seperti kilat hitam, dan seperti misil yang akurat. Mereka menemukan posisi tiga bandit dalam sekejap. Dengan beberapa suara semburan, mereka dengan mudah menusuk hati mereka. Mereka hanya bisa mengeluarkan erangan teredam, jatuh ke tanah, dan mati. Snipper, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak makan hari ini? Kenapa kau tidak membunuhnya? Menembak. Bahkan mata pria berwajah bekas luka itu memerah, dan hatinya seperti balon yang akan meledak. Lima elit tewas sekaligus. Bahkan resimen cita tidak tahan menanggung kerugian sebesar itu. Kakaskar, itu tidak berfungsi. Kita tidak bisa mengunci posisinya sama sekali. Seolah-olah dia memiliki mata di sekujur tubuhnya. Penembak Jitu itu juga terbakar kecemasan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan seperti itu. Dia tidak bisa mengunci posisi lawannya sama sekali. Atau lebih tepatnya, dia mengira dia telah mengunci lawannya, tetapi saat dia menembak, lawannya kabur lagi. Seolah-olah lawan bisa memprediksi masa depan. Ini hanyalah musuh penembak Jitu seperti mereka. Wuss. Tiga batu lainnya terbang keluar. Mereka zigzag di udara, menembus pepohonan, dan meledakkan kepala tiga bandit. Kepala mereka meledak seperti semangka di tempat. Bahkan jika mereka bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu, atau bahkan merangkak di tanah, mereka tetap akan mati.